300 ribu itu gak dibagiin, kita masukin kas Job yang kedua ini agak besar, 7 ribu Lumayan lah Itu di Tangerang Kalau terbesarnya ya 50 kalau setelah 50 ya 50 jt Kita diskusi Ya keterbukaan paling utama gitu Jangan sampai ada masalah didiemin gitu Sekecil apapun Terus ini Kang setelah misalkan sekarang kan gak manggung nih Dengan situasi pandemi kan Seperti itu Nah penghasilan band ini dari mana nih Band Momonon penghasilan dari mana kan Selama 2019, 2020, 2021 kan ya Itu kan pandemi nih Artinya kan gak manggung-mangung juga kan Penghasilan ini dari mana nih sebetulnya nih Awal-awal Pandemi ini Kita anggap tuh sebenarnya Cuma hal biasa lah gitu kan Itu kena itu kalau gak salah Pandemi di dunia itu di bulan Kalau di Indonesia maksudnya di bulan Maret kalau gak April ya Ya 2019 Antara itulah 2019 Gue kira ini sebentar lah gitu kan Paling juga dua bulan beres gitu kan Tiba-tiba naik lah Tiga bulan, empat bulan, enam bulan Wah ini lama Wah ini lama nih ya Ya udah akhirnya temen-temen ini karena memang kalau gue sih ngerasa pas 2019 hampir gak ada efek Eh ada efek cuma gak terlalu besar lah gitu kan Memang penghasilan utama itu dari bandnya dari YouTube Dari YouTube Dari digital lah Media digital kita mainkan Ya Itu kan per tiga bulan Nah kalau 2019 itu masih ada virtual-virtualan Sebulan sekali Sebulan ya kadang dua kali Kalau Desember ya lumayan tuh Tahun tuh agak lumayan tuh 24 Desember Virtualan masih ada lah gitu kan Kalau untuk 2019 Nah 2020 yang pahit sekali Kayak kopi ya Tanpa gulan Kita menyeserti memang Kalau kita lebih ke Lebih ke Ya udah membatasin diri deh Untuk berkegiatan Karena pada saat itu kan Luar biasa ya Merbah sekali gitu kan Virusnya Jadi Teman-teman Ya udah deh Kita ikutin aja Kondisi kayak begini Terus Memang teman-teman tuh Terbiasa dengan Kalau kita kan industri kreatif ya Jadi Jadi segimanapun Kondisinya Kita harus menyesuaikan Akhirnya Di 2020 itu Teman-teman makin fokus Dengan kegiatan masing-masing Fokus dengan kegiatan masing-masing Kita stop dulu ya Sama momononnya Sampai keadaan membaik Baru kita Mainkan lagi Akhirnya Ya wis Karena memang Yang gue bilang Teman-teman ini Ada industri kreatif Dia memang Enggak terpaku dari Penghasilan off air doang Pada akhirnya Teman-teman Semakin fokus Dengan kegiatan masing-masing Misalnya Gitaris gue Reo Makin fokus Dengan Usaha furniture-nya Sampai sekarang Dia udah punya workshop Wah Pokoknya alat Udah mantep Itu Itu hikmah pandemi Hikmahnya Kita ambil hikmahnya aja Terus Basis gue Taming Fokus Ngeheina Yang nikah Itu Sampai Gue buka nih ya 2023 Sampai bulan Juli Itu job dia sampai situ Sampai tahun depan Jum Ngeheina itu Bayangin coba Itu Itu luar biasa Menurut gue Eh sorry 2022 ya Sampai bulan Juli Sampai bulan Juli ini Itu job dia Ada keyboardist gue Omen Itu Pengantar Makanan catering Untuk diet Di Jakarta Di Kemayoran Itu hikmahnya Kita bergerak masing-masing Saya pribadi pun Wah Gitu kan Mesti berbuat sesuatu nih Akhirnya Ya Gue berbuat Segimana yang gue bisa Gitu kan Oh Kalau Kalau industri kreatif Gak berarti disini Gitu kan Gimana caranya Akhirnya Gue Pribadi Menawarkan jasa Untuk podcast Seperti ini Menawarkan Apa Penyewaan Mikrofon Pada saat Zoom meeting Itu kan Masih ada Bisa diolah Pada instasi Instasi tertentu Akhirnya Semakin kesini Anak-anak semakin Dewasa menurut gue Hikmah dari pandemi ini Jadi kita survive Masing-masing Dan kalau kangen Kalau kangen nih Eh bro Kita kangen nih Ngejam Yaudah ngejam yuk Sekali latihan tuh Dua jam Kita buat Di channel youtube kita Gitu kan Berbuat apa aja Gitu kan Lumayan Karya ada Ya Sambil Nunggu keadaan Membaik Yaudah lah Kita berbuat sesuatu aja Yang memang Menurut kita Bisa mempertahankan Kehidupan kita Masing-masing dulu Income juga ada ya Masing-masingnya Harus Itu yang terpenting Terus itu Kang Apa namanya Tapi kan Tim kan tetap solid Sampai sekarang kan Gitu ya Tim Jadi Sewaktu-waktu kan Kumpul gitu kan Gitu Artinya ketika ada Sertai waktu luang kan Gitu kan Kumpul semua Tuhan gitu kan Untuk tadi Acara-acara kegiatan Misalkan tadi Apa namanya Kita jenuh nih Ngumpul-ngumpul Itu Biasanya diadakan Berapa bulan sekali tuh Semenjak pandemi ini Kalau Sebelum pandemi itu Seminggu Seminggu sekali wajib Kumpul Ya Kalau setelah pandemi Kalau setelah pandemi Ya gimana Keadaan aja Artinya Keadaan Misalnya Kalau kemarin-kemarin Agak sulit ya Awal tahun tuh Kereta dibatasi Ya Gitu kan Mesti Vaksin Terus Anak-anak ada yang Gak dipaksin gitu Susah juga Untuk aktivitas Kan Kereta itu Dibatasi Jamnya Gitu kan Terus Kalau Ya Pakai Kendaraan pribadi Kadang Berarti Ongkos Mendingan Uangnya Tabung dulu deh Gitu kan Untuk kehidupan Apa Bertahan hidup Masing-masing Akhirnya Akhirnya Karena Keadaannya Seperti ini Karena memang kita tuh Membatasi 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 Pertemuan Lebih Rame gitu Kita membatasi Sampai gitu Akhirnya Ya udah deh Paling enggak Kita kumpul Masing-masing Personil aja deh Paling enggak Sebulan Sekali Masih ya Kumpul-kumpul Sebulan sekali Kumpul-kumpul Ya Kemudian Harapan nih Ketika misalkan Kondisi seperti ini Gitu kan Pendemi nih Kondisinya begini Kemudian Manggung juga kan Tidak bisa Gitu kan Kemudian Tadi itu Akhirnya kan Harus Masing-masing Punya aktivitas Untuk menutupi Kebutuhan hidup Ya kan Begitu kan Untuk menutupi Hidupnya Nah harapan nih Kedepan Kalau situasi sudah Membaik Kemudian Sehat lagi Seperti itu Gimana tuh Harapannya tuh Grup band ini Memonon nih Berkarya lagi Kita buat album lagi Kalau Apa Album Udah dipersiapin Album keempat sih Udah persiapan nih ya Udah Udah Tinggal masuk vokal doang Tinggal masuk vokal doang Ada 10 lagu 10 lagu Udah kita tabung Tinggal kita luncurin CES Udah siap-siap nih ya Ketika pandemi selesai Udah siap meluncur gitu ya Persiapannya udah 100% gitu ya Seperti itu Oke Kang Seperti itu Kemudian paling tidak ke Akhir nih Kita pengen denger juga nih Lagu Acehnya Seperti itu Ada yang ini Gitarnya ada enggak Pinjam dulu boleh Kayak gitu Nah pinjam dulu Gitu Oh main gitar nih Ya minta dinyanyikan lah Lagu Aceh Sebagai ini apa namanya Am sini Am sini Nah sini Am minta di Gapapa 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 Lagu Yang dirilis 2006 2006 Ini kan lagu pertama kan Sebuah lagu Yang memang ditulis sama Bang Osa Untuk Teman-teman pemuda Yang harus bergerak Pada Pada saat Masih usia dini Pada saat Masih usia dini Jangan sampai males-malesan Ini lagu si Aceh Ceritanya begitu Lagu yang dibuat itu ya Oke siap Mari Si Aceh Pemuda asli Rangkas bitu Si Aceh Pemuda yang Masih bingung Lulus sekolah Masih nganggur Tegawe tekuliah Kawas batur Wangci isu Masih di kasur Wangci berang Tepugu ngaluyur Beting na Beki begadang Beki oge Nginum anggur Uyeh Indung jeng bapak Geste kawasan Berang peting nga doa Hirup urang Kuduru masa Kuduloba usaha Jeng doa Munhirup hayang Bagjah Munhirup hayang Bagjah Munhirup hayang Bagjah Geragawe Yogera nangtung Ulasarewae Bisi bingung Geragawe Yogera nangtung Gerabisa Maraban Indung Terima kasih Oke terima kasih Kang Terima kasih Bincang-bincang sorenya Nanti kita kapan-kapan Bisa ketemu lagi Dalam acara yang Lain Seperti itu Terima kasih waktunya Kang Selamat sore Sama-sama Terima kasih